Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk kegiatan pembelajaran. Ini saya menggunakan iPhone, HP iPhone, maka saya akan membuka di App Store. Tapi kalau kalian yang menggunakan HP Android, kalian bisa mencari Play Store dan buka Play Store-nya. Ini saya buka App Store, karena HP saya iPhone, kemudian cari di pencariannya di situ Zoom. Nah, akan muncul seperti ini, klik yang kedua ini, Zoom Cloud Meeting. Nah, karena saya sudah mendownload, disini tinggal buka ya. Kalau kalian, berarti download dulu ya, install dulu aplikasinya. Kalau sudah, berarti tinggal dibuka. Saya buka seperti ini. Ini lambang Zoom-nya. Nah, akan muncul seperti ini, Start Meeting. Disini ada warna biru, Join a Meeting. Kalau sudah terinstall, ini kalian bisa tutup saja. Tutup, kemudian, biasanya, gurunya akan mengirimkan link untuk kalian bergabung ke video call atau video conference dengan Zoom itu. Kemudian, kalian buka WA, biasanya. Ke WA, kemudian cari link dari gurunya, seperti ini. Nah, kalau sudah ada, ini link ya, yang paling bawah ini ya. Nah, kalian tinggal klik link itu. Biasanya, kalian langsung terhubung dengan gurunya. Nah, ini, seperti ini, kalian ketik nama kalian disini. Nama yang benar. Karena ini proses kegiatan pembelajaran, maka harus nama asli ya. Jangan nama-nama samaran. Misalnya, saya tulis, nama saya Pak Rizal. Seperti ini ya. Kemudian, continue atau lanjutkan. Zoom ingin mengakses kamera, oke saja. Nah, seperti ini. Sudah muncul. Muncul gambar kalian nanti disini. Langsung klik yang warna biru. Join with video. Tinggal join with video. Kemudian, izinkan saja. Kalau ada pertanyaan izinkan, izinkan oke, oke. Kemudian, kalian akan menunggu seperti ini. Mikrofon, izinkan, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalian tinggal menunggu gurunya untuk menerima kalian masuk ke dalam zoom tersebut. Jadi, jangan heran ini kenapa ya. Tunggu saja ini sementara mencoba menghubungi guru kalian. Kalau sudah diterima sama guru, maka kalian sudah bisa masuk ke video conference itu. Nah, seperti ini berarti kalian sudah diterima sama guru kalian. Berarti sudah muncul, kalau sudah muncul gambar kalian disitu. Nah, ini. Seperti ini. Ini berarti kalian sudah terhubung dengan guru kalian. Perlihatkan gambar wajah kalian, biar guru kalian bisa tahu. Biar bisa lihat siapa-siapa yang bergabung dengan zoom ini, pertemuan kali ini. Nah, biasanya kalau awal pertama kali mendownload zoom itu, kalian belum ada suara dan gambar. Maka, untuk memunculkan suara dan gambar kalian, suara kalian bisa dengar oleh guru kalian, maka tanda merah yang ada di lambang mikrofon itu, kalian harus hilangkan. Dengan cara mengklik lambang mikrofon itu sampai tanda merahnya hilang. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe videonya untuk pengembangan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.